oke guys, kembali lagi di channel untuk disatu oke, kali ini gue akan mau review nih, mau review Pixis OS oke tepuk tangan dulu dong ternyata Pixis OS ini sudah official, yeah Pixis OS versinya 3.1.1 oke, disini sudah official, berarti tanda nya The Konoha Okage ini mendapatkan ACC ya, atau disebutnya apa ya sudah diterima lah dari pihak lead Pixis OS nya, oke jadi dia akan pasti akan mendapatkan update terus di background ya di Pixis OS maksudnya mendapatkan update terus oke, gitu bro oke, disini channel log nya cukup lumayan disini sebenarnya seperti case sebelumnya yang unofficial cuman disini dia menambahkan edit face unlock jadi kalau official syaratnya eh syaratnya kalau udah official face unlock berarti support gitu bro oke nah, disini ada variannya ada 2 ada vanilla dan ada gaps nah, vanilla ini yang tidak termasuk gaps jadi bagi anda yang suka install room sama gaps nya terpisah pakai vanilla aja sama dia lebih kecil saiz nya gitu bro oke, disini gue akan review singkat aja karena abis ini gue mau nge-flash room lainnya oke disini gue lihat di bagian header oke di bagian header ini cukup lengkap menurut gue udah lengkap jadi disini sudah ada gaming mode yang paling gue sering gunakan salah satu fitur yang bagus ya gaming mode lalu ada cafein ada hands up jadi kalau misalkan gak diganggu main game ataupun nge-chat nah, itu hands up itu kadang suka nongot sendiri kan dari atas nah, itu kadang suka enak juga sih gak enak juga sih pokoknya gak enak aja terisi ngeliatnya jadi kalau misalkan lagi main atau lagi nonton film nah, disini hands up nya akan berguna dia akan muncul pop up gitu dari atas nah, untuk cafein adalah ini biasanya gue sering gunakan kalau misalkan lagi nge-chat biasanya selain nge-chat kalau lagi nge-chat ini selalu gue aktifkan jadi gue aktifkan itu misalkan 5 menit paling 5 menit sampai 10 menit sih ya kalau gue sering pakai cafein ini adalah jadi selama hp itu dijalankan eh, hp itu dijalankan misalkan cafein ini dihidupkan jadi otomatis dia layarnya akan nyala sesuai dengan waktu yang kita tentukan yaitu bro oke, lalu apalagi disini ada NFC juga udah plastis sekarang rata-rata room bangunnya sudah NFC udah 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 bisa semua ya gitu lalu ada apalagi ya seperti ini aja ya tuh liat oke lalu kita liat di bagian setting oke di bagian setting nah di bagian di bagian setting di bagian display dulu yang gue yang gue akan review disini menurut gue biasa aja sih ya kayak room lain ya cuman lebih stylenya kok gak ada gue gak nemu ya tuh dia gak nemu dulu gak nemu sama sekali yang namanya nih kalau drag time seperti ini tuh apa namanya kalau iya bener gak keliatan style wallpaper maksudnya stylenya tuh gak ada jadi gak bisa ganti fontnya apa ada disini ya sebentar nah disini juga soundnya belum support belum ada direct xiaomi partnya jadi mungkin ada beberapa room nantinya akan support xiaomi part yaitu direct kayak di video yang season 1 tuh ada tuh yang cesium ya itu ada tuh directnya oke lalu apalagi ya kita liat di bagian sini dia nah di bagian security disini aman semua fingerprint aman cuman fast unlock gue gak pernah gue setting ya gak pernah gue setting lalu apalagi ya hmm gak ada sih gak apa gak ada yang keluhan yang lainnya kalau fingerprint gak ada paling kalau saat fingerprint oh ya saat ini aja charging offline misalkan ente ngecharging ngecharge dalam kondisi mati nah dia itu gak bisa jadi harus hidup hpnya gitu bro oke itu bagian security lalu kita liat di bagian explore nah ini dia fitur-fiturnya fitur dari Pixis OX ada disini nah ini ada traffic indikatornya lalu ada double tap to sleep nah ini ada system item ya oke lalu apalagi ya itu aja sih ini baterainya baterai indikator ini tuh ya ini bottom of navbar antep liat paling bawah deket garis itu tengah yang warna hijau nah itu dia baterai bar location kalau gue rubah ke atas nah dia seperti itu jelek keliatannya kebendingan taruh di 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 atas atau di bawah sekalian gitu oke lalu ini ada bisa yang terliat sendiri ya tuh lalu ada apa lagi oke itu aja lalu di bagian quick setting nah di bagian quick setting disini ada seperti ini gak ada yang lain-lain ya lalu di bagian notification nah disini ada hands up ya dia hands upnya tuh lalu di bagian apalagi ya show notification header oh gak itu biasa aja sih yaudah itu aja lalu bagian button nah bagian button ya seperti ini aja nih gak ada yang lain-lain untuk bagian lock screen ada puts ambient display and new song jadi kalau misalkan kita settle musik lalu di lock screen ada kucing lalu disini ada akan muncul notifikasi semacam apa ya notif gitu kayak notif biasa cuman berupa musik gitu nah ini seperti ini vengal print double tap to sleep lock screen charging info ya itu aja sih nah ini ada medianya tapi disini tidak ada yang namanya visualizer ya ya gitu maklum dah lalu di bagian get sure nah ini dia get sure nya ini get sure navigation yang full get sure ya kalau yang biasanya antif gunakan yang biasanya begini nih yang kayak gini nih buttonnya ada back ada com ada option lalu apalagi ya trip finger get sure disini kita disini dia screenshot nya bisa 3 jari bukan goyang 3 jari oke oke lalu ada apalagi adaptive playback oke gak ada miskalinus miskalinus nah ini ada gaming mode nah ini ya apa nanya fitur lainnya ya ya seperti ini oke lalu apalagi digital well being ya seperti ini digital well being nah disini gue memakai kernel nya nah ya ini pixie OS of version nya tanggal 17 yang tadi sesuai dengan postingan channel nah ini dia nah ini gue pakai kernel nya tertidok kernel quantum killer N disini menurut gue enak ya custom kernel ini sebenernya belum dirilis cuma ini masih testing ya ini udah enak banget udah enak udah udah enak lah pokoknya untuk multitasking oke untuk untuk di bagian gaming oke nanti gue kasih lihat di screenshot kemarin gue udah eh kemarin tadi siang gue main lalu gue screenshot ya dari benchmark nya nah ini dia untuk benchmark nya nih nah ini dia seperti ini ini gue memakai KFM Mark KF Mark ya untuk melihat FPS nya FPS nya oke melihat FPS dari setiap game yang ente mainin gitu nah ini disini rata-rata mendapatkan 59 FPS nah ini dia grafik nya bisa ente lihat sendiri tuh ini gue main selama berapa menit ya eh gak gak bukan berapa menit selama 2 match 3 match lah pokoknya hampir 1 jam ini main di licik ya main di licik ya sekitar itulah 3 sampai 4 match lah kalau gak salah kalau gak salah ya lalu nah ini dia ini terakhir gue nge shoot nah ini di bagian asep ini gue ngetes asep sama ngebom disini sebenernya ada ini juga ada bom api cuman udah habis waktunya cuman tetep stabil di 60 FPS dalam kondisi dalam kondisi seperti ini ya ini menurut gue di terakhir-terakhir di zona terakhir itu enak gak ada ngeframe serius bener bro enak pokoknya enak deh nah ini adalah screen on time dari pixie OS selama gue pake hari ini eh gak semalam 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 terakhir ngecas lalu gue tinggal nonton dulu nonton apa ya kemarin ya nonton anim tapi ketiduran bro nonton anim kok gak salah one piece sama boruto kok gak salah iya lalu ketiduran akhirnya gue gak nonton lagi deh oke ini selama 19 jam yang lalu gue ngecas berarti cukup lama ya hampir seharian lalu disini mendapatkan screen on time nya 10 jam apa sih screen on time itu bang screen on time itu adalah story pemakaian dari 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 ente pake dari ente habis sampai 100% sampai dengan low nah itu ketahuan kalau bisa grafiknya itu seperti ini jangan ada naik turunnya gitu kalau ini kan rata turun dari atas turun gitu bukan naik gunung kalau naik gunung itu gak termasuk ya itu gak termasuk begini screen on time itu yang benar SOT disebut ya singkatnya nah ini jadi gue download ADM gue ADM nih download tapi kemarin ada deh lalu main sosmed sekitar chat nih plus sampai 5 jam lalu youtube 1 jam main pubg 1 jam lalu maps ini lumayan lama nih maps karena gue kemarin tadi ada tugas luar kirim perkas yang sangat penting sangat penting emang iya sih kalau itu hilang ya aduh berapa ya pak lalu main AOV 1 jam juga udah deh jadi itu aja screen on time pemakaian gue lalu buka-buka sebenernya di chrome ini gak keliatan ya oke di chrome ini main instagram sama twitter cuma ngeliat-ngeliat doang sih ngecek doang oke bisa screen on time seperti ini untuk main game juga udah gue kasih liat ya grafiknya ya grafiknya udah diliat mana tadi nah ini dia ini dia grafiknya jadi ya silahkan NTE mau cobain pixie OS ini menurut gue ini salah satu room minimalis seperti pixel experience dan RAW OS yang menurut gue apa ya menurut gue ini cukup enak cuman gue saranin stock kernelnya itu jelek apa ini yang ganti gue saranin ganti karena stock kernelnya itu kemarin gue dajak multitasking pas hari minggu pas hari minggu gue dajak multitasking dari pagi tuh ya dari pagi kan gue nge sepeda terus yang foto dan sosmed dan lain-lainnya itu tuh multitaskingnya kurang enak menurut gue kurang semut gitu PCOS itu stock kernelnya akhirnya gue coba sekitar sore siang atau sore lah gue ganti kernel wah enak brai gue mainin main game ya kan nah itu karena gue gak adil ya gue itu karena kalau misalkan review gue itu tuh kernel stock bener-bener harus kenal stock dari sampai full sampai dengan low jadi jangan dimix karena kalau dimix itu jadi beda gitu performanya itu jadi beda menurut gue ya oke lah sampai disini dulu semoga review kali ini bermanfaat buat kalian oh iya sebentar magisnya ketinggalan nih gue mau ngasih tau eh gue gak pakai e-banking lagi gak download sebenarnya untuk masalah magis yang cts false itu kalau ente sudah ikutin magis hide props dan e-bankingnya lancar itu gak masalah yang penting e-banking lancar maupun cts nya false ya gak apa-apa it's okay jadi gak terpahar gak ter apa ya gak harus true gitu gitu bro nah ada satu lagi yang namanya pakai modul hardware offline nah itu tuh dia akan itu merubah build prop menurut gue itu merubah build prop menjadi apa ya gue gak gak waktu itu gue gak nge-flash juga karena dampaknya itu pas gue liat oh kayak gini tuh gue udah tau nih pas gue liat isinya oh kayak gini yaudahlah gue skip gak gue install karena efeknya bisa jadi lu main saat main PUBG main game yang kayak PUBG tuh bukan jadi smooth extreme tadinya kan smooth extreme jadi smooth ultra doang gak sampai extreme nah itu efeknya karena berubah build prop nya gitu device nya berubah gitu oke mungkin apalagi mungkin itu aja lah untuk ANX camera gue gak nyoba yang pastinya aman untuk apa ANX camera 65 megapixel tapi kalau untuk Nike dan portrait kemungkinan besar enggak karena yang gak kalau mau portrait itu mendingan ke google camera aja ke GCam gitu kalau Nike juga di GCam juga lebih bagus tergantung config nya gitu bro oke apalagi ya untuk review nya oke lah sampai disitu dulu salam signal teknologi jangan lupa like dan subscribe bagian yang belum komen komen aja di bawah oke sampai jumpa di video berikutnya see you guys